Aduh wanita yang serang jati cinta, Bunga diri apa-apa merasa terlalu hidup selamanya. Aduh wanita yang serang jati cinta, Tuh hati yang merasa yang merasa. Kita ke informasi lain, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui penangkapan Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia Parvi Gatot Brajamusti di sebuah hotel di Mataram NTB tak lepas dari peran serta masyarakat. Setelah mendapat laporan, polisi bergerak cepat mendatangi TKP dan menemukan Gatot dan istrinya tengah mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Selain menangkap Gatot dan istrinya, polisi juga menemukan barang bukti narkoba jenis sabu beserta alat hisap. Menurut Tito, usai menangkap Gatot dan istrinya di Mataram, polisi juga melakukan penggeledahan di rumah Gatot di Jakarta Selatan. Di kediaman Gatot di Jakarta, polisi juga menemukan kristal putih yang diduga sabu, dua senjata api dengan ratusan amunisi, serta sejumlah satwa yang dilindungi. Polisi masih mendalami izin senjata api dan satwa langka yang dilindungi. Jika terbukti senjata api yang ditemukan ilegal, Gatot akan dijerat dengan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 51. Yang bersambutan ditangkep di Mataram, kalau saya tidak salah ya, di sebuah hotel. Sebuah hotel itu ada barang bukti ya, menurut anggota yang disana, ada barang bukti yang juga sabu-sabu. Kemudian berikut ada juga perlatannya ya, perlatan pengisap, bong disini. Kemudian setelah itu diinformasikan kepada Kolda Mikri Jaya, Kolda Mikri Jaya juga membuat penggeledahan di rumah yang disangutan. Dan kemudian ditemukan sejumlah barang bukti yang diduga juga sabu-sabu. Kemudian ada amunisi, ada ratusan, berikut ada dua senjata api.